Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat Masih bersama dengan Dr. Adit Nah, Dr. Adit menyambung pertanyaan saya sebelum zidat tadi Sebenarnya long haul COVID ini apakah bisa menular kepada orang lain? Ya, jadi tentu jawabannya tidak Karena long haul COVID yang adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien Padahal dirinya sendiri sudah tidak infeksius Tadi saya sampaikan seringkali bahkan PCR-nya sudah negatif Jadi memang jawabannya adalah tidak menular Baik, dokter mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat Bahwa mungkin teman saya sendiri juga merasakan dok Sebenarnya apa betul sih long haul COVID ini adalah suatu penyakit Atau hanya suges saja dok? Bagaimana nih? Ya, jadi ini bisa interact diantara keduanya Jadi saya kira ini pertanyaan yang baik sekali Jadi apakah memang ini suatu penyakit? Mungkin saya jawab bukan penyakit, tapi kondisi Kondisi yang muncul sebagai dampak Dari ketika pasien itu mengalami COVID-nya Kita tahu bahwa COVID itu bisa mempengaruhi berbagai organ Termasuk tentu salah satunya adalah paru-paru Makanya tadi saya sempat menyinggung Tergantung juga derajat penyakit dari COVID-nya Karena semakin berat derajat COVID-nya Tentu manifestasi di paru-parunya juga semakin nyata Dan pada saat itu tentu kita bisa membayangkan Kerusakan yang terjadi juga bisa jadi semakin besar gitu ya Dan pada saat kerusakan itu semakin nyata Maka tubuh pun juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang Untuk dia bisa melakukan recovery Jadi itu yang saya anggap sebagai kondisi Ditambah lagi dengan comorbid, usia, dan yang lain-lain Inilah yang membuat long COVID itu menjadi suatu kondisi yang harus dihadapi Tapi pada saat pasien itu merasakan keluhan Dan kemudian dia merasakan kecemasan Oleh karena mungkin traumatik dengan kondisi sakitnya yang lalu gitu ya Mereka jadi lebih khawatir Aduh jangan-jangan saya sakit lagi Jangan-jangan saya kumat lagi Jangan-jangan ini dan itu Disitulah sugesti berperan Ditambah lagi dengan maraknya Mohon maaf ini media yang sangat mudah dibaca Melalui berbagai media sosial gitu ya Dan bisa jadi apa yang dibaca Mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih jauh Dan pada saat pemahamannya mungkin sepotong-sepotong Malah jadi menimbulkan kebingungan Dan pada saat ini terjadi Disinilah sugesti akan jadi lebih berperan Makanya saya pikir interaksi diantara keduanya Yang kemudian dapat menimbulkan manifestasi long COVID pada pasien-pasien kita Terima kasih telah menonton!